Temanya, kemudian yang kedua Kita ambil lembaran kertas Sudah ditentukan temanya, kemudian kita tulis di tengah kertas Tema yang akan kita buat Atau ide-nya itu seperti apa kita buat di tengah-tengah kertas Kemudian menambahkan cabang-cabang Kita buat cabang-cabangnya Kira-kira apa yang berhubungan dengan tema yang akan kita buat Apa tema yang akan kita kembangkan ini Jadi semua kita tulis di situ cabang-cabangnya Nah, kemudian boleh juga cabang-cabangnya itu kita kasih warna-warni Supaya lebih memancing kita untuk berpikir Kemudian lebih enak dipandang juga Kemudian yang kelima adalah mengembangkan Jadi kita kembangkan cabang-cabang yang tadi Nah, ini ada contohnya Misalnya, saya ingin membuat sebuah narasi humor Tentang misalnya Kemudian, apa ya Di dalam pikiran saya itu yang ada adalah sepatu butut Saya membuat ini narasinya Narasi humornya yang ada hubungannya dengan sepatu butut Tapi bagaimana caranya Saya tidak tahu harus mulai dari mana Kemudian, apa lagi nanti Bisa dipanjang ini atau bagaimana Nah, saya buatlah cabang-cabangnya Jadi, sepatu butut Yang ada dalam pikiran saya saat ini adalah sepatu butut Kira-kira apa yang ada hubungannya dengan sepatu butut Kapan saya mendapatkan sepatu butut ini Nah, saya buatlah cabangnya Hari ulang tahun Kemudian, terjatuh Oh ya, oke Nah, ini Sudah terlihat gambarnya? Oke, nah disini Jurat sepatu butut Apa yang ada di pikiran saya tentang sepatu butut Bagaimana saya mengembangkannya Saya buatlah Kapan saya bisa mendapatkan sepatu ini Pada hari ulang tahun Kemudian, melalui apa? Melalui kado Kemudian, ada suratnya nanti Kemudian, ada Tiba-tiba nanti dia terjatuh Karena dia memakai sepatu butut Dia mencoba Kemudian, dia terjatuh Nah, saya kembangkan Saya kembangkan lagi ini Saya kasih lagi cabang-cabangnya Hari ulang tahun Siapa yang datang pada hari ulang tahun itu Lalu, pes tanya Apa? Kado-nya Siapa yang memberikan kado? Kemudian, pada set dia melihat itu Dia buka kado-nya Dia lihat ternyata sepatu butut Dia coba Bagaimana perasaannya Kemudian, jatuh Apa yang dirasakan pada saat dia jatuh Nah, itu kita kembangkan lagi Setelah itu, kita kembangkan Setiap Apa tadi? Ini, setiap cabang tadi Kita buat menjadi satu paragraf Jadi, ada berapa cabang di situ Nah, itu nanti bisa menghasilkan banyak Apa ya? Panjang Nanti, dia bisa panjang ceritanya itu Jadi, biasanya kan Kalau anak-anak disuruh buat cerita Paling satu paragraf Dua paragraf Tiga paragraf Ini paling banyak Tidak ada tok Apalagi mau ditulis Nah, kalau seperti ini kan Dia terpancing itu Dia mau menyulis Karena sudah banyak cabang-cabangnya Nah, mungkin nanti Misalnya, jirat sepatu Saya mencoba ya Untuk membacakan Sedikit Mungkin Yang bisa muncul Kalimat-kalimat yang bisa muncul dari ini Misalnya, jirat sepatu butut Di hari bulan tahun saya Semua teman-teman saya diundang Mulai dari teman di dekat rumah Teman sekelas Teman bermain Semuanya kan Semuanya diundang Kemudian Teman-teman saya itu Dia membawa kado Kado-nya membuat saya penasaran Kado-nya ada yang besar Ada yang kecil Ada warna merah Biru Putih Semuanya cantik-cantik Kemasannya Nah, saat saya membuka kado Di dalam Di dalam kado itu Ada Ternyata Isinya adalah sepatu Ada surat di dalamnya Coba kamu pakai sepatu ini Cocok tidak? Ternyata Sepatu itu adalah sepatu butut Kesal Tapi aku menerima hadiah itu Mau marah Tapi Saya harus Menerima hadiah itu Meskipun dengan susah payah Saya harus membuka kado yang sangat besar itu Lalu Ketika saya mencoba untuk memakai sepatunya Saya terjatuh Semua orang menertawakanku Waduh Malu rasanya Tapi Saya Sudah sangat bersyukur Karena teman-teman saya Sudah sangat peduli Untuk datang di pesta Ulang tahun saya Nah, kira-kira mungkin seperti itu Kalau Anak-anak mungkin yang Yang tulis mungkin lebih kreatif Dibandingkan ini Karena tadi Itu hanya spontan Yang mungkin seperti itu Ada pun kelebihan dan penggunaan Peta pikiran Ini adalah Yang pertama yaitu Fleksibel Yang kedua Dapat memusatkan perhatian Yang ketiga Dapat meningkatkan pemahaman Kemudian yang keempat Yaitu menyenangkan Yang kelima Yang kelima adalah Merangsang sisi kreatif seseorang Kemudian Mengoptimalkan kerja otak kanan dan kiri Mempertajam analisa dan Mempertajam analisa siswa Oke Mungkin Seperti itu Nanti Bisa Kita berbincang-bincang Lebih jauh Pada Sisi diskusinya Silahkan saya kembalikan kepada Bapak Moderator Baik Terima kasih Atas kesempatan Yang telah memberikan materi Pada pagi hari ini Materinya Sangguh sangat luar biasa Yang kita simak Walaupun dalam Pengaparan Masih butuh Penjelasan yang Beberapa partisipan memberikan Tanggapan Mampu pertanyaan Di ruang chat Selanjutnya Kita lanjutkan diskusi ini Untuk sesi Tanya-jawab Jadi Tuan chat Sudah ada Beberapa Pertanyaan Yang pertama Yang diminta oleh Pak Pek Mansa Kelebihan Kelebihan Kekembangan Apa ini Maksudnya Dalam Menggunakan Metode PETA ini Kelebihan Dan kekurangannya Mungkin bisa disampaikan Ya Terima kasih Pak Firman Atas pertanyaannya Kelebihannya Tadi Sudah saya Peparkan Sudah saya Peparkan Yaitu yang pertama Bisa memudahkan kita Dalam menyusun Narasi Kemudian yang kedua Membuat pembelajaran Lebih menyenangkan Kemudian bisa Menyeimbangkan Antara otot kiri Dan otot kanan Itu adalah Beberapa Kemudahan-kemudahan Yang bisa kita dapatkan Dengan menggunakan Metode PETA pikiran Ada pun Kekurangannya Kalau kekurangannya Apa ya Saya belum menemukan Apa kekurangannya Mungkin Kekurangannya Itu Apa ya Saya belum menemukan Apa kekurangannya Dari Metode ini Karena menurut saya Metode ini Sangat bagus Digunakan Karena ini pun Sering saya gunakan Pada saat masih sekolah dulu Dan ini Saya Coba Tenggapkan Pada siswa saya Dan ternyata Itu berhasil Pak Mungkin seperti itu Pak Firman Ya Terima kasih Atas tanggapan Dari Pertanyaan Pak Firman Mungkin di dalam Penggunaan Metode ini Kira-kira di semua Jenjang pendidikan Apa bisa Diterapkan Ya Dari SD SMP Sampai SMA Ya terima kasih Pak Menurut saya Ini bisa digunakan Di jenjang pendidikan Mana saya Bahkan Pembelajaran Atau materi apa saja Ini bisa digunakan Bukan hanya Dalam bahasa Indonesia Tapi di IPA pun Bisa digunakan Misalnya Kita ingin belajar Tentang Energi Nah Itu Manfaat energi Energi matahari Kita buat gambar Mataharinya di tengah Kemudian Apa-apa yang ada Hubungannya dengan matahari Nah itu bisa dikembangkan Sampai Perubahan-perubahan Energinya Itu sudah saya coba juga Dalam pembelajaran IPA Dan ternyata ini Sangat Diminati oleh siswa Dan saya rasa Ini Bisa digunakan Di SMP Maupun di SMA Dalam Pelajaran apa saja Karena itu sudah saya terapkan Waktu saya masih sekolah dulu Di SMP dan SMA Bahkan di perguruan tinggi Terima kasih Pak Ya terima kasih Bu Ini mungkin Bisa memberikan Bukan hanya pada mapel lain Ini tadi pencerahnya dari Ibu Rahmil Bahkan di semua jenjang Bisa digunakan Atau diterapkan Metode peta pikiran ini Masih ada yang Dipertanyakan Ibu Armi Apakah metode ini Telah memperlihatkan Peningkatan kreativitas Menulis siswa Silahkan Terima kasih Pak Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Armi Ya betul Ada peningkatan kreativitas Dimana Ketika saya Pertama kali Tahun ajaran Dan kemarin itu Anak-anak Baru-baru naik di kelas 4 Kebetulan saya Awal di kelas 4 Itu mereka Perbendaharaannya kurang Kemudian Menulisnya juga kurang Tapi setelah saya Menerapkan ini Alhamdulillah Tahun kemarin Tahun ini Tahun kemarin Dan tahun ini Siswa saya itu Sudah memiliki buku Yang mereka tarang sendiri Dan menggunakan Metode ini Saya pakai metode ini Dan Alhamdulillah Sudah ada buku Yang dibuat oleh siswa saya Di kelas saya Dan itu sudah Memiliki Apa ISBN Jadi seperti itu Bu Luar biasa sekali Itu metodenya Dan Sangat memotivasi siswa ini Karena sudah Bisa menciptakan Sebuah kreativitas Tulis dalam bentuk buku Baik Bapak Ibu Yang kami hormati Masih ada yang Mungkin ingin Menanggapi langsung Atau Di Tuangkan Perkaitannya Di dalam chat room Oke kami ingatkan Kepada Bapak Ibu Kiranya Daftar hadir Yang Terah di Linknya di chat room Itu saja yang kita gunakan Yang tadi Kami diminta Untuk membuat Oke sudah Ada di Berikan oleh Ibu Bernadette Kita gunakan saja linknya Yang ada di chat room Untuk daftar hadirnya Baik Bapak Ibu Kami Kembali meminta Tanggapan Ataupun pertanyaan Untuk Ibu Rahmil Sebagai presenter Dari Metode Penggunaan Metode Berta pikiran Dalam menulis Narasi humor Oke baik Kalau mungkin sudah Tidak ada Kami berikan Kesempatan Kepada Ibu Rahmil Humer SPD Keranya memberikan Closing statement Pada Pertemuan kita Sesi ini Silahkan Ya Terima kasih Pak Bapak Ibu Metode Pertapikiran Sebenarnya Ini Sangat bagus Digunungkan Tidak hanya Pada pembelajaran Bahasa Indonesia Dengan Untuk membuat Narasi humor Tetapi Ini sangat bagus Digunakan Pada materi Apa saja Mata pelajaran Apa saja Dan tingkatan Kelas Berapa saja Baik itu Di SMP SD SMP SMA Kenapa Karena ini Sangat memudahkan Siswa Dalam Menyuangkan Ide-idenya Kemudian dapat Menyeimbangkan Antara otak kiri Dan otak kanan Karena ini Selaras dengan Cara kerja otak Jadi Semoga Materi kita Hari ini Bisa Dapat Bermanfaat Untuk kita Semua Dan di depannya Kita Lebih Kreatif Dalam Dalam Memberikan materi Di dalam Kelas Terima kasih Atas kesempatannya Bapak Ibu Semua Untuk meluangkan Waktu Membantu Saya Untuk menyelesaikan Tugas saya Pada hari ini Terima kasih Bapak Ibu Moderator Bapak Moderator Dan Ibu Serta Para Apa ya Semua pihak Yang Bantu Dalam Pelaksanaan Kegiatan kita Hari ini Mungkin Seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Tadi Pemaparan Materi Dari Ibu Rahmil Humera SPD Dengan Memberikan Closing Statement Yang sangat Memotivasi Kita semua Kiranya Materi ini Dapat Menjadi Motivasi Kepada kita Untuk meningkatkan Mutu Pendidikan Khususnya Di Sulawesi Selatan Terima kasih Kami Kembali Kembalikan Kepada Ibu Hoss Untuk Dan kami Ingatkan Kepada Bapak Ibu Partisipan Mengisi Daftar hadir Yang Terterang Linknya Di chatroom Terima kasih Kami Kembalikan Kepada Hoss Kita tutup Sesi ini Bila kita Fikul Hidayah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh